Ada tiga wajib melawan COVID-19 Ingat, iman, aman, dan imun Berbagai doa, jangan lupakan ibadah Wajib pakai masker, wajib jaga jarak Hindari kerumunan, wajib cuci tangan Yuk olahraga, istirahat yang cukup Iman, aman, dan imun General Manager Representatif Office 1 Jasa Marga Transjawa, Tolrut Widyatmiko Nursejati mengatakan Kedatangannya ke kantor Komnas HAM Untuk memberikan data spesifikasi CCTV Serta data pendukung yang dibutuhkan Komnas HAM Untuk dijadikan barang bukti Widyatmiko menjelaskan Salah satunya terkait penyimpanan ruang data Serta prosedur penyimpanan video CCTV Selain itu, Jasa Marga juga telah menjelaskan Kepada Komnas HAM terkait CCTV yang mati Bahwa CCTV tersebut tidak mati Namun terkendala pada jaringan yang terputus Sehingga rekaman tersebut tidak terbentuk Untuk ke hari ini juga kita menjelaskan spesifikasinya Kita ada spesifikasi ruang server, penyimpanan, prosedur penyimpanan data, seperti apa itu Kalau yang kemarin pertama itu, tadi menjelaskan kenapa Ada chronologis CCTV-nya Ada CCTV-nya tidak mati Hanya chronologis gangguan jaringannya seperti apa Dan disalahkan penyimpanan Terutup Terutup Itu sudah detail sih, mah sudah semua dari Apa Gangguan jaringan itu mati Dan jaringan itu Sudah nyala-nyala CCTV itu tadi seperti yang Sebelumnya Komnas HAM kembali meminta keterangan ke pihak jasa marga Cabang Jakarta Cikampek terkait kejadian baku tembak di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Senin dini hari. Hal ini dilakukan guna melakukan investigasi atas tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Dari Jakarta, Surya Dinata melaporkan.